Terima kasih telah menonton Meribaknya virus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi, seorang peternak sapi di Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, tiap hari rajin periksa suhu badan hingga berikan ramuan herbal sebagai nutrisi pada ternak sapinya agar selalu sehat. Hal tersebut dilakukannya guna mengantisipasi penyebaran virus PMK, tak hanya itu peternak ini pun tiap hari melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan kandang sapi. Hingga setiap kaki dan kuku sapi selalu dibersihkan dengan perasan jahe yang sudah dicampur dengan cuka. Ramuan herbal yang dibuat oleh peternak ini, yakni jahe, temulawak, ditumbuk hingga perasannya dicampur dengan gula merah. Ramuan herbal tersebut diberikan pada sapi dengan cara dicekok sebanyak 2 botol per 1 ekor sapi tiap harinya. Sementara diakui oleh peternak sapi, selain disiapkan berbagai obat-obatan dari dokter hewan, dirinya pun selalu siaga dengan cara perawatan tradisional yang dilakukan tiap hari. Jika didapati ada sapi yang suhu badannya tinggi, maka ia berikan dulu obat dari dokter yang sudah disiapkan. Namun sejauh ini dengan disertai perawatan khusus secara tradisional, hasilnya dapat dirasakan dengan puluhan ekor sapi yang bisa terjual dengan harga normal, jelang idul adha di kisaran 25 juta hingga 30 juta rupiah per ekornya. Namun tergantung bobot sapinya. Saya memang istilahnya secara medis sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan dari Kabupaten Canyur sudah beberapa kali. Cuman saya juga tiap hari dikasih jahe, dikasih gula merah, atau istilahnya kalau yang demam-demam di suhu dulu, lantas dikasih obat, parasitamol yang miligramnya 6,5. Terus yang lainnya lah dikasih untuk kaki, dikasih cuka, atau istilahnya dikasih jahe. Jadi upaya-upaya yang lainnya saya tempuh aja, karena ini menangkut aset. Saya juga dari luar nggak bisa berani masukin sapi dari Kabupaten lain lah gitu. Meskipun pada tahun ini mengalami penurunan penjualan secara drastis, namun dirinya tetap bersyukur sapi ternaknya terbebas dari PMK, hingga masih bisa terjual puluhan ekor dengan harga yang masih normal. Ujang menambahkan, meskipun sudah sering diperiksa oleh dokter hewan dan diberikan sertifikasi sehat, namun dirinya tetap merasa riskan sehingga berinisiatif untuk merawatnya secara tradisional. Sejauh ini sejak merebaknya PMK, Ujang tidak berani memasukkan sapi dari luar Cianjur. Saat ini ia hanya merawat sisa-sisa sapi dari penjualan tahun sebelumnya sebanyak 60 ekor.